Intro Hai Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, senang bisa kembali menyumbai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, jaga kesehatan. Ini adalah sebuah usaha seumur hidup. Tidak ada yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan kalau misalnya bukan kita yang melakukan sendiri. Jadi, kita tidak bisa membayar orang lain melakukan upaya kesehatan lalu kita yang mendapatkan manfaatnya. Tidak bisa. Makanya, Go Healthy hadir setiap hari kepada Anda mengajak Anda untuk hidup sehat. Nah, kalau misalnya Anda ingin bergabung bersama kami di studio, silakan loh kirimkan data riwayat kesehatan Anda. Atau boleh juga kirimkan pertanyaan Anda melalui alamat email di bawah ini. Dengan senang hati kami ingin mengundang Anda datang ke sini dan berbagi masalah kesehatan Anda termasuk kami akan carikan solusinya. Seperti narasumber kami kali ini, seorang perempuan cantik, seorang bidan ada mbak atau panggilnya mbak atau ibu ya kira-kira ya? Ibu dong. Ibu ya? Ibu Darsi. Apa kabar, Bu Darsi? Baik, Alhamdulillah. Masih praktek bidan? Masih. Luar biasa, jasanya udah banyak membantu orang ya. Dan ada dua prakteksi kesehatan sahabat saya. Yang pertama ada Mas Boyke di Anugraha. Mas Boyke, apa kabar? Kabar, kabar baik. Dan pemirsa, jangan lupa selain sehat, jangan lupa bahagia. Dan juga ada, ini juga orang yang sangat peduli sama olahraga. Karena beliau adalah seorang dokter spesialis olahraga. Mbak Dita, apa kabar? Sehat, Bang Ronald. Pemirsa semua di rumah, semoga tetap sehat. Bugar, salam olahraga. Oke. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta sebuah masalah kesehatan yang mungkin Anda punya. Kolesterol. Yang pertama, hanya orang gemuk saja yang punya kolesterol. Yang kurus enggak? Salah. Mitos berarti ya? Itu mitos. Mitos. Jadi pemirsa yang namanya kolesterol itu kita butuhkan juga ya. Dan kolesterol itu dipakai untuk metabolis beri hati ya. Pembuatan hormon-hormon. Tapi jangan kelebihan. Gara-gara makanan, makanan yang berlemak, gorengan, santan. Itulah kolesterolnya menjadi naik. Naik. Biasanya orang-orang yang begitu kan, orang-orang yang makannya banyak itu orang-orang gemuk. Padahal enggak selalu. Enggak ya. Orang kurus pun kalau dia dietnya, makanannya itu hanya lemak gorengan saja juga ya. Ataupun sedikit nasinya bisa saja. Dia kurus tapi kolesterolnya tinggi. Betul, Pak Anita? Betul sekali, Kang Ronald. Jadi bisa saja orang dengan kolesterol tinggi punya berat badan ideal bahkan kurus. Yang kedua, mitos atau fakta? Kolesterol adalah penyakit orang tua. Yang masih muda, remaja enggak mungkin punya kolesterol. Nah, ini aku jawab ya. Itu mitos. Narasumber yang datang ke sini. Umurnya ada yang 30 tahun pemirsa. 40 tahun udah bukannya kolesterol tinggi lagi. Udah komplikasi. Struk serangan jantung, awalnya gara-gara kolesterol tinggi. Artinya kolesterol tingginya sudah dipunyai dari lebih muda lagi. Jadi enggak ada kolesterol penyakit hanya pada orang tua. Termasuk Ibu Darsin, narasumber kami kali ini usahanya 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun kan masih muda dong. Asyik dong. Kolesterolnya tinggi. Nah, loh. Gitu kan ya. Sebelum kita berbisang dengan beliau, kita simak dulu ini adalah diwait kesehatan dari Ibu Darsin. Darsin Ratna Ningsi. Sebagai seorang bidan, ia sudah memahami betapa pentingnya kesehatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia memiliki masalah kadar kolesterol yang tinggi. Dampak dari kolesterol ini sering membuat kepalanya terasa sakit. Kondisi ini pun kian diperberat karena Darsin Ratna sering kurang istirahat akibat sulit tidur. Dalam semalam, ia hanya bisa hanya tidur selama 2 jam. Namun, dengan tekadnya untuk bisa sembuh, Darsin Ratna langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia memutuskan untuk menjauhi jenis makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol. Selain itu, Darsin Ratna juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil kini, kondisi tubuhnya kian membaik. Kadar kolesterolnya sudah kembali normal, rasa sakit kepala dan keluhan sulit tidurnya pun sudah tidak pernah dirasakan lagi. Ibu Darsin, apa kabar? Sehat Bu? Sehat, Alhamdulillah. Sehat ya? Usahnya masih 40 tahun dan kolesterolnya sempat tinggi. Paling tinggi pernah berapa, Ibu Darsin? Ingat nggak? Pernah 280. 280, sudah di atas 200 totalnya tinggi ya. Yang terasa adalah kepala pusing? Kepala sakit, ya pusing. Apalagi ke badan? Sulit tidur, terus sakit di belakang leher. Tapi yang cukup mengganggu ya sakit kepala. Karena saya sampai harus menyiapkan obat anti nyeri dan anti kolesterol di dalam dompet saya. Udah berapa lama hidup dengan rasa sakit itu, Mbak? Empat tahun ke belakang. Kerjanya gimana jadinya? Ya, terganggu makanya. Jangankan kerja, mungkin aktivitas biasa sehari-hari aja terganggu. Kira-kira apa yang membuat kolesterolmu tinggi? Nggak akan sulit cari jawabannya. Karena saya penginta bakso. Kuahnya itu nggak boleh bening. Ya harus ada yang ngambang-ngambang. Ya, lemak-lemak. Lalu, lalu. Kemudian ada mie kuning. Kalau saya sukanya. Bakso-nya paling suka bakso urat. Bakso urat. Pakai toge? Jarang. Pakai gaji? Iya, gaji. Tetelan ya. Tetelan harus ada. Gorengan. Oke. Santen-santen? Santen juga suka. Oke. Jadi intinya adalah makanan. Gorengan sesering apa? Gorengan tiap hari laut pasti harus digoreng dong. Oh, oke. Harus ya? Jadi harus. Yang salah sebetulnya makanan atau kitanya sih Mbak Darsi? Saya sendiri mungkin pola hidupnya yang tidak bisa mengkontrol. Jadi sebetulnya makanan nggak salah kan? Nggak salah. Tapi sejak ada keluhan, saya coba untuk pola hidupnya lebih baik. Oke. Tapi sekarang kayaknya nggak kelihatan pusing-pusing? Sekarang nggak nih? Sekarang sudah enggak. Di dompet saya boleh dicek sudah tidak ada obat. Oke. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh dirimu Mbak Darsi? Ya, saya kebetulan di bulan November menampingi mertua saya. Beliau kan memang sudah lebih dulu menggunakan teknologi laser. Oh, iya. Jadi tiga tahun pakai, kemudian diundang ke sini. Oh, Mbak Mertua udah ke sini. Udah ke sini. Gue healthy lalu. Dan beliau, saya sendiri yang merasakan mengurus di usia yang 80 tahun, itu sama sekali tidak ada keluhan yang berarti. Dari situ saya sempat, kenapa nih? Tidurnya juga cukup, 8 jam dalam semalam. Nah, ternyata beliau rutin pakai teknologi laser. Jadi karena Mbak Mertua menggunakan, lalu Mbak Darsi mencoba menggunakan. Akhirnya saya pakai, karena memang saya merasa saya juga ada keluhan. Dan setelah itu saya pakai sampai 6 bulan terakhir ini, seperti yang tadi saya bilang, obat saya sudah lepas. Kemudian pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Emang dulu kenapa? Insomnia, saya punya insomnia juga. Separah apa dulu? Sampai paling bisa tidur 2 jam dalam semalam. Hah? Tidur hanya 2 jam? Iya, jam pada akhirnya pagi-pagi saya akan merasa lemas. Nggak bisa tidur aja gitu? Nggak bisa tidur aja. Setelah pakai teknologi laser? Bagus, sudah sekarang jadi saya sudah jarang insomnia, terus kemudian 7-8 jam sehari tidur. Wow, nice! Beliau bantu pola hidupnya. Mula-mula makan dulu obat, pola hidup sehat plus obat, tapi juga dibantu dengan teknologi laser. Nah, kok bisa teknologi laser itu membantu? Karena tadi, si teknologi laser itu pertama dia bisa mencegah yang namanya penempelan dari keping-keping darah. Akibatnya apa? Aliran darahnya ke kepalanya menjadi lancar. Jadi pusingnya hilang deh. Kemudian juga yang sudah menempel-menempel, menggumpalan, menyumbat-umbat di pembuluh darah, terutama di kepala, itu gimana misalnya? Dihancurkan dengan teknologi laser. Dan satu lagi, kok kelihatan bisa lebih segar? Karena beliau juga menggunakan apa yang mengubah yang namanya kolesterol menjadi energi. Coba dijelasin. Nah, jadi ini kita lihat grafisnya pemirsa, biar pemirsa lebih jelas apa sebenarnya yang dilakukan kolesterol sehingga menyebabkan bisa terjadi hal-hal yang fatal dan mengerikan. Pemirsa lihat ya, ini yang pertama adalah pembuluh darah kita yang normal. Kita lihat nih, disini ini masih bagus pembuluh darahnya. Begitu kolesterol tinggi dalam darah, dia akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Nah, dia akan masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi bukan di pinggir-pinggir sini, tapi dia masuk ke dalam. Makin lama yang menumpuk, dia akan bisa menyebabkan sumbatan dan akhirnya bisa full keblok semua. Sebenarnya menumpuk begini, Ibu, bukan dalam waktu dekat, singkat. Ya, enggak Ibu makan bakso hari ini, besok langsung numpuk gini, enggak. Ini terjadi selama bertahun-tahun bahkan ya, dari minggu, bulan, tahun. Ini bisa terjadi di pembuluh darah-pembuluh darah yang menuju organ vital. Yang pertama, kalau ke jantung, jadi serangan jantung. Kalau ke otak, jadi stroke, Bu. Dan kalau ke ginjal, jadi gagal ginjal. Kalau dia mengganggu saraf, namanya jadi neuropati. Sarafnya jadi enggak kesemutan lah, terbakar. Itu semua bisa terganggu. Dan itu Ibu harus cegah dengan pola makan yang sehat. Gitu, Bang Romba. Kolesterolnya berapa paling tinggi? Paling tinggi 280. 280. Setelah pakai laser jadi berapa, Mbak? 150, 180. Wah, wey. Sudah di bawah 200. Dan seiring angkanya turun, pusingnya sudah tidak ada. Tidak ada. Ya, padahal lebih mudah. Dan juga badan terasa lebih sehat, lebih bugar. Betul ya, Mbak? Ya, betul. Oke. Ya, gunakan teknologi laser seperti yang Ibu Darsi dan mertuanya gunakan. Bukan hanya mereka berdua, tapi juga banyak kisah dari masyarakat lainnya yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Salah satu adalah kisah yang satu ini. Sekian lama saya mengidap sakit kepala. Dan itu dari sejak saya masih kuliah, hasil konsultasi dengan berbagai dokter, bahwa sebetulnya ini pencetusnya adalah hipertensi. Saya tidurnya pulas, lebih berkualitas. Sekarang hipertensinya cenderung stabil, banyak penurunan, termasuk kolesterol yang sempat menyentuh di angka 300. Saat ini udah stabil di bawah 200. Ini secara periodik saya ukur. Teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Darsi ini adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini disarakan buat Anda yang punya masalah yang sama seperti Ibu Darsi, punya kolesterol yang tinggi, termasuk buat Anda yang punya diabetes dan juga hipertensi ini penting untuk digunakan. Harapannya adalah supaya masalah tadi bisa segera teratasi dan komplikasi bisa dihindari. Nah bagaimana jika Anda merasa sehat, nggak ada keluaran kesehatan, justru lebih baik jika Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Pemirsa, saatnya sekarang kita menjadikan Akulaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Sederhana sekali, tinggal hubungi nomor yang ada di layak kaca Anda ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun Akulaser, Anda boleh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Nah pemirsa, penting untuk Anda ketahui bahwa produk dokter laser ataupun Akulaser ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat dan bergaransi dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat Akulaser, ingat juga GoGo Mall. Oke, GoHealthy belum selesai, kami akan bahas lagi bagaimana pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Apalagi jika Anda punya kolesterol yang tinggi. Ya, kami akan kembali setelah satu ini. Jadi tetaplah di sini, di GoHealthy. Jalan tepat, hidup sehat. Didukung oleh Ini merupakan momen yang paling banyak ditunggu oleh orang-orang. Nah, berikut adalah tips-tips yang dapat Anda lakukan apabila Anda ingin berpergian. Yang pertama, apabila Anda berkendara jauh, perjalanan yang cukup jauh, Anda harus pastikan stamina Anda tetap kuat. Sehingga yang bisa Anda lakukan adalah mendapatkan tidur yang cukup. Tidur 7 hingga 9 jam sebelum menjalani perjalanan mudik. Lalu yang kedua, konsumsi makanan yang bergisi saat perjalanan. Jadi hindari juga ya makanan terlalu berlemak, bergorengan saat sedang berhenti. Karena kalau saat sedang berhenti, takutnya kalau makan terlalu banyak gorengan atau bersantan, takutnya perut terasa nyeri. Yang ketiga, pada saat Anda di rest area, Anda dapat melakukan peregangan atau gerakan-gerakan repetitif kecil, seperti contohnya mungkin berjalan, lalu Anda dapat stretching-stretching, itu bisa menjadi pilihan. Dan jangan lupa menggunakan teknologi laser agar tubuh Anda tetap segar dan bugar saat perjalanan mudik. Kembali lagi di GoHealthy, cara tempat hidup sehat, mari belajar dari kisahnya Ibu Darsi. Yang kolesterolnya sempat tinggi dulu ya, pernah mencapai angka 280. Itu ketika dulu masih terlalu menikmati makan enak, nggak pilih-pilih ya, frekuensinya sering dalam waktu yang panjang, membuat kolesterolnya tinggi dan pernah menjadikan dirinya tidak nyaman, kondisi tubuhnya. Iya, betul. Pusing kepala, apalagi Pak? Pusing kepala, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Jadi banyak insomnia. Nggak pernah fresh badannya. Iya, otomatis pagi jadi lemas. Lemas gitu kan ya. Tapi karena melihat Ibu Mertuanya menggunakan teknologi laser, makanya Ibu Darsi juga menggunakan teknologi laser. Dan terasa langsung perbedaannya. Iya. Apa setelah menggunakan teknologi laser? Otomatis lebih segar badannya, karena mungkin tidurnya cukup. Malam tidur cukup. Oh, tidur jadi lebih baik berarti ya? Iya. Keluhan pusing hilang. Pusingnya hilang? Iya. Ketergantungan saya dengan obat anti nyeri sudah tidak ada. Jadi saya sudah tidak ada obat lagi yang saya konsumsi. Dan yang paling penting? Kecuali vitamin. Yang paling penting, angka kolesterolnya dari 280 setelah menggunakan teknologi laser jadi berapa, Bu? Sekarang 150, 180 paling tinggi. Paling tinggi? Oke, berarti sudah di bawah 200 sudah bagus. Mbak Darsi, suamimu punya masalah yang sama nggak kolesterol? Sama kebetulan. Jadi lo ditambah plus dengan tekanan darah yang tinggi. Waduh, waduh. Karena makanan favoritnya bukan baso, tapi kerupuk. Oke. Oh, goreng-gorengnya. Goreng-gorengnya di ayah. Beliau menggunakan teknologi laser nggak? Belum. Harusnya pakai bersama ya, diajakin bareng sama Mbak Darsi juga. Meskipun makannya dulu masih belum terlalu baik, masih ada sisi bagusnya. Olahraganya lumayan rutin ya, Mbak. Olahraganya bagus ya. Apa aja olahraganya? Seminggu saya lima kali. Oke. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Beban. Angkat beban. Threadmill. Oh, ada cardio juga? Iya, ada cardio. Manita cukup nggak itu? Oke. Angkat beban, Ibu berapa kali? Seminggu? Seminggu saya memang ambilnya itu. Lima kali itu terus-terusan? Iya, cardio sama beban. Oke. Komposisinya setiap hari itu. Jadi Ibu untuk latihan beban, dan juga pemirsa di rumah, resepnya itu harus ada recovery dua hari. Antar otot yang sama. Artinya tiga hari sekali. Jadi kalau misalnya Ibu Aristenen latihan upper body, apa, tangan, tahu itu, yang baru-baru lagi hari Kamis. Selasa Rabu istirahat. Nah, kalau selasa latihan core, inti tubuh, dada, perut, punggung, pinggang, berarti latihan lagi hari Jumat. Iya. Nah, nanti hari Rabu latihan kaki misalnya. Nanti latihan lagi hari Sabtu boleh. Jadi kalau Ibu lima hari, aku asumsikan ototnya beda-beda. Iya. Jadi udah oke. Tambah satu lagi, biar dua kali sehari, atau digabung, ada yang digabung boleh juga. Oke. Nah, latihan kardionya tadi, jalan di treadmill? Iya, treadmill. Berapa menit, Bu? Ada kelas aerobik juga. Oke. Oh, ada senam aerobik, kelas senam aerobik? Iya, RPM. Berapa durasinya? Oh, RPM ini sepeda? Iya. Oke. Nah, biasanya kalau kelas sepeda, saya 45 menit. Bagus. 45 menit. Kalau di treadmill? Kalau treadmill, saya 20 menit. Oke. Ibu, resepnya adalah sehari minimal 30 menit, sampai 60 menit, kalau bisa. Ya, 3 sampai 5 kali seminggu minimal, kalau mau setiap hari pun gak apa-apa kalau kardio. Nah, untuk membakar lemak nih, Bu. Ibu kan mau menurunkan kolesterol. Kardionya itu minimal 40 menit, pemirsa. Dengan intensitas yang sedang, artinya kita masih sempat bernafas yang gak ngos-ngosan banget. Karena untuk membakar lemak itu perlu oksigen. Dan di awal-awal yang terbakar glukosa. Jadi kalau pemirsa latihan, 30 menit pertama yang dibakar glukosa, di atas itu baru membakar lemak. Jadi ibu perlu melakukan latihan aerobik, minimal 40 menit, dengan intensitas yang sedang. Kalau ingin optimal membakar lemak. Nah, satu lagi latihan fleksibilitas. Ibu udah lakukan belum? Stretching-stretching. Peregangan, oh, ternyata latihan yoga. Kebetulan saya gak suka yoga, yang olahraga yang diem, tenang. Yang statis gak senang ya. Jadi peregangan itu bisa juga dinamis, Bu. Ya, yoga kan kadang-kadang gak berhenti juga. Ada yang gerakan-gerakan terus gak diem. Sebenarnya peregangan bisa dua, bisa statis, bisa dinamis. Jadi kalau statis kita bisa tahan aja, di titik yang tidak nyaman, belum sampai sakit 10-30 detik. Kalau dinamis bisa yoga, pilates juga termasuk ada peregangan. Ya, pilates. Itu perlu, Bu. Karena untuk menjaga otot kita, panjangnya tuh terjaga. Karena kalau dia pendek, dia akan gampang kaku dan kram, sehingga bisa menyebabkan ibu dan pemirsa di rumah, jadi lebih gampang cedera. Dia menggunakan teknologi laser, meskipun masih salah ya, harusnya dua kali ya. Tapi kelihatan dengan olahraganya juga, dia seger, tapi juga dengan teknologi laser itu, pertama adalah kolesterolnya itu makin turun. Bayangin dari 280 menjadi 150, ya karena si kolesterol itu diubah menjadi energi. Sama kalau gula darah juga gitu. Kalau gula darah pada pasien-pasien diabetes juga, dia akan diubah menjadi energi. Yang kedua, tidurnya menjadi nyenyak. Karena apa? Bu Darci memasuki usia-usia 39-40, terlalu kan menjelang semakin menua itu kan, hormon melatoninnya kan turun. Turun. Berarti sulit tidur, insomnia sampai cuma 2 jam. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, diaktifkan kembali hormon melatoninnya, menjadi dia, tidurnya menjadi cukup. Iya kan? 6 sampai 8 jam. Jangan heran, itu tadi yang mengubah. Kolesterol itu kan, yang sinar merahnya. Sinar birunya adalah untuk pembuluh darahnya menjadi lebih baik. Lebih melebarkan, diaktifkan nitrik oksaeta. Nah, sinar kuning ini yang melatoninnya. Tapi si sinar kuning ini juga, dia membantu untuk lebih bahagia. Rasanya lebih bahagia gak selama menggunakan teknologi laser? Lebih happy ya? Makanya disebut dengan happy light. Happy light. Bayangkan kalau aliran darah lancar, tekanan darah baik, tidurnya nyenyak, kemudian juga kita happy, maka kita jarang sakit. Jarang sakit gak sekarang? Jarang sakit. Karena imunitas kita juga meningkat. Dan Pak Mirza mesti tahu, kalau imunitas kita juga naik, kita jarang sakit, kualitas hidup kita menjadi lebih baik, dan menjadi lebih bahagia. Bener banget yang dikatakan Mas Boyko ya. Nah, jangan lupa Kang Ronald, Ibu, teknologi laser ini bisa juga dipakai di otot-otot yang lagi nyeri. Itu untuk mempercepat peradangannya berhenti. Karena dia ada efek antiradang di sana, dengan melancarkan aliran darah. Ya, jadi yang nyeri-nyeri tadi bisa berkurang dengan lebih cepat. Nah, dan ada pula nih teknologi, Mas Boyko udah bilang yang dimasukkan ke hidung. Yang dimasukkan ke dalam hidung. Apalagi kan udah 40 tahun mau menopos nih. Ya kan? Ketika kita menopos kan sering juga pusing-pusing dan sebagainya. Dengan intranasal tadi, biasanya aliran darah di kepala menjadi lebih lancar. Akibatnya apa? Akibatnya juga kita akan terhindar dari kepikunan, kepikunan, kemudian terhindar dari gangguan keseimbangan. Bahkan ada beberapa penyakit seperti sinusitis, radang di tenggorokan akan terbantu, teratasi. Kalau yang buat mengaktifkan otot, sudah tahu belum Bu? Ini namanya teknologi NMS pemirsaan, Neuromuscular Electrical Stimulation. Itu jadi rangsang listrik untuk otot dan saraf. Ibu bisa lihat, situ dia memberikan kejutan-kejutan kecil, jadi mengirim sinyal ke otak, ini otot masih aktif loh. Kita bisa buat pakai, supaya dia nanti saat olahraga jadi lebih bagus lagi. Terutama untuk orang-orang yang mempunyai keteberatasan gerak pemirsa. Jadi misalnya orang habis struk, atau orang yang latihan, latihan yang masih bolong-bolong, gak bisa rutin, nah itu bisa dipakai untuk membantu mengaktifkan otot. Itu gitu kan Rana. Mbak Darsy sekarang boleh dong, diajakin teman-teman sejawat, yang seprofesi supaya menjaga kesehatan. Silahkan Bu Darsy. Baik untuk teman-teman sejawat, dan masyarakat umum, mungkin mari sejak sekarang, sebelum terlambat, kita perbaiki pola hidup, pola hidup sehat, dari makanan, kemudian aktivitas, dan karena saya sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, coba dimulai dari sekarang untuk menggunakan teknologi laser. Insya Allah kita dapat kualitas hidup yang lebih baik. Oke. Pemirsa, kita sudah mendengar penjelasan dari para praktisi kesehatan. Sekarang waktunya, Anda semakin menyadari pentingnya menjaga pola hidup, khususnya pola makan, dan juga pola istirahat. Karena tubuh kita ini, butuh istirahat, setelah bekerja seharian penuh. Kisahnya dari Bu Darsy, Narsumber kami kali ini, mengingatkan kita bahwa, kesehatan tubuh harus dijaga dari sekarang, supaya hidup kita nanti ketika tua, bisa dinikmati dengan tenang, dengan nyaman. Sekarang kondisi Bu Darsy sudah lebih baik, sudah jauh lebih sehat, dan lebih bugar. Kenapa? Karena angka kolesterol, dan tensinya sudah turun. Ditambah lagi, pola tidurnya sekarang sudah jauh lebih teratur, lebih berkualitas. Ini semua karena Bu Darsy sudah menggunakan teknologi laser, untuk mengoptimalkan kesehatan tubuhnya. Nah, alat kesehatan dokter laser, maupun Akulaser Ultimate ini, sangat praktis dan mudah digunakan. Artinya, kita bisa melakukan terapi, di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri, sebanyak 2 kali sehari, dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti, sinar lasernya nih, akan menyinari pembuluh darah nadi, dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser, maupun Akulaser ini akan menstimulasi tubuh, untuk mengoptimalkan produksi NO, atau nitrik okside. Manfaatnya adalah untuk melanturkan, dan melebarkan pembuluh darah, pemirsa. Jadi, bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit, dan mencegah darah kental. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita, sebelum terserang komplikasinya, dengan menggunakan dokter laser, maupun Akulaser, dari Gogomol. Silahkan hubungi nomor ini. Ya, nomor ini adalah, nomor dari call center kami, yang akan membantu Anda, untuk menjelaskan secara detail, bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter, jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Penting untuk Anda ingat, ya, kalau produk dokter laser, ataupun Akulaser Ultimate, yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, dan bergaransi, dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di Gogomol, pemirsa. Jadi, ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat juga adalah, dokter laser, Akulaser, dan juga, Gogomol. Ingat, pemirsa, kami tidak akan pernah bosan, mengulang kalimat ini, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Mari atasnya masalahnya, dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Ibu Dalsi, terima kasih sehat selalu. Ya, juga buat Mbak Anita, Mas Boyka juga terima kasih, buat semua saran-saran dan tipsnya. Ya, dan untuknya pemirsa, terima kasih. Anda telah menjadi bagian dari keluarga besar Go Healthy. Oleh karenanya, kami membutuhkan kritik dan saran dari Anda. Jadi, silakan sampaikan melalui alamat email di bawah ini, untuk perbaikan program Go Healthy di masa-masa mendatang. Kami semua pamit, sampai jumpa lagi di edisi Go Healthy berikutnya, Cara Tepat, Hidup Sehat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!